Intro Hai Digifriends Selamat datang lagi di DigiWorld Tempat dimana kita bahas Hal-hal unik tentang dunia fotografi Dan Hal unik hari ini Gak unik sih sebenernya tapi enak aja Gue ya Gue sekarang dibolehin makan Sama produser gue Karena kita mau ngebahas Namanya food photography Tapi Tonton dulu DigiInfo yang satu ini Kali ini DigiInfo akan memperlihatkan trik Bagaimana menggunakan satu sumber pencahayaan Yang sederhana dalam pembuatan fotografi makanan Atau food photography Berikut rinciannya Untuk membuatnya lebih mudah Kita gunakan sumber pencahayaan yang konstan Yaitu dengan menggunakan lampu LED Berkekuatan 1000W Diletakkan di belakang makanan Yang akan kita potret Letak lampu tersebut Letak lampu tersebut akan menghasilkan highlight yang bagus Dan Membentuk bayangan Dari bagian depan makanan Lalu Untuk mengisi bayangan dengan sedikit cahaya Kita gunakan reflektor perak Yang berukuran kecil Untuk memantulkan cahaya Dari pencahayaan utama Atau dalam istilah lainnya adalah Bouncing Kita pasangkan dengan lensa Sony 90mm 2,8 krom Kombinasi ini Menghasilkan gambar yang tajam Serta detail yang jelas Oke Digifriends Tadi kita lihat fitil tentang fotografi Dan karena Gue itu lebih jago makan Dibanding moto makanan Kita akan mengundang tamu kita malam ini Eh malam ya Malam ya Ya bebas Tamu kita yang bebas Kalian tonton kapan ini Acaranya gak tau kapan Kita sambut Halo Oke kenalkan nih Riccardo Jadi mas Riccardo udah Bukan Gue pake bahasa Spanyol kan Salah kan Gue itu pehito Pehito Kenalin Pablo Halo Pablo Dia jadi Pranakan Tuyul dan Jengot Gitu Kalau gue pake kacamata Wow Ada kan Keren Oke Hari ini kita ketemu sama Pehito Gue ini minggir dulu Kayak Apa Apa Mau aja lo disuruh-suruh Tereh nih Mbak Niat Niat Biar gak in frame Biar gak in frame Oke Pehito ini adalah Spesialisasinya foto makanan Terutama cilok Gak gak dega Gak gak makan makanan aci dia suka foto cilok cilor cireng Siapa lagi Cici Cici Enggak Pehito bisa moto semuanya ya Oke terus Lo dari kapan sih suka food photography Sebenernya sudah lama sih suka food photography Ya kan Dari tahun 2014 gitu ya Terus ya gue belajar 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 Terus 2013 awal gue belajar lagi photography Mulai tau lighting food Mulai tau lighting food Oh ternyata kalau fotografi makanan tuh butuh lighting juga ya Butuh lighting Tau anglenya Tau gimana ngebuat food Apa foto makanan tuh lagi Lebih keliatan jadi kayak Cantik Oke Jadi gak hanya perempuan yang cantik ternyata makanan pun bisa lebih cantik dan ciamik ya Oke ini kalau ini kan nih props-props lo nih Gue gak tau nih lo kayak dari pasar atau gak tau nih Ini props-propsnya apaan aja nih Ini Mahal nih Pada ini mah selampai biasa ya Lihat ini selampai biasa Yang mana seorang kaya belinya di Nih Tordak lem Ini Ini sahabat-sahabat gue Lo ke pasar kebayoran juga ada Juga ada Juga ada Lo ngapain kayak kayak Emang harus gitu Harus gitu ya Karena lebih smooth Jadi ini selampai-selampai ini Bisa dipake buat foto ya Iya ini Seperti pembantu Temen-temen gue Sahabat-sahabat gue Dengan alal-alal ini lo bisa Foto makanan apa sih Yang bisa lo foto gitu Makan-makanan seperti apa gitu Oh kalau dari Gue bawah ini lebih kayak Makan tradisional sih Atau Indonesia sih Oh gitu Oke Abis ini kita akan coba Petak-tak ya Sama mas Ricardo Petro Oh iya mas Petro Dan yang gue tau itu Mas Petro ini jago Bahasa Jepang Coba lo Bilang ke Pemirsa Digifriends Kalau Saksikan praktek saya Selain ini Di Digi Word gitu In Japanese Hai Suguyo minta kudasai Ya Digi Word nya mana? Digi Word minta kudasai Ya kan lo harus nyebutin host nya gue Ah Ya udah begitu Oh ya udah Gak ada yang ada Digi Tips dulu Mana deh Korekala Digi Tips Minta kudasai Anak guys mas Anak guys mas Hai Digifriends Bukan merupakan sesuatu yang aneh lagi Bila Digifriends Menjumpai sebagian besar orang Yang Pencahayaan adalah hal terpenting Dalam memotret makanan Salah satu sumber cahaya natural tersebut Bisa gue pake ini ya Seberapa nih harganya nih? Berapa nih? 7 juta lah Kenapa sih lo memilih mirrorless untuk foto makanan? Karena lebih ringan sih kan? Lebih mudah sih Kan jadi kayak Gue kalau setiap foto makanan itu gak pernah Gak pernah lo makan? Gak juga Maksudnya gak pernah dari satu Jadi kayak gue ngambil dari beberapa angle gitu Jadi kayak lebih Lebih ringan aja kalau misalnya gue pake SLR Aduh berat mahal Oh mahal Kalau lensanya? Lensanya lensa Iya 50 lah 50 Kenapa 50 fix? Karena Makanan tuh gak besar kan? Jadi kayak diameternya tuh Jadi kayak butuh yang harus yang berada dan besar-besar gitu Jadi 50 fix dan kainan ini cukup ya? Cukup Terus ini kan tadi lo bilang ini kayak untuk Makanan tradisional Indonesia aja Emang bedanya Untuk prostorpsnya untuk yang gak tradisional Indonesia? Ada Biasanya waktu itu gue pernah foto makanan Jepang Itu lebih Rollingan untuk bikin susinya itu Terus propernya udah lagi gitu Jadi kayak disesuai nama mood makanannya Jadi kita nanti akan balik lagi Di segmen kedua Langsung praktek sama P2 Coons Jadi P2 Coon P2 Coon P2 Coon Oke Digifriends Balik lagi sama gue Sakti Siddhartha Dan masih ditemenin P2o Ricardo disini Dan Kalau ada yang nanya Pablo Pablo lagi gak ada Biasa gue mulai kekuatan duit Jadi Pablo gue suruh keluar hari ini Kita langsung aja nih Kemaja praktek Dokter kali ya Praktek Jadi P2o akan memperagakan Gimana caranya dia Foto makanan ini Nama makanannya apa nih Roti bakar Oh ini roti bakar Iya Berapa kali ini gue liat roti bakar gue Roti bakar Pakai Coco cheese Bisa tuh makan Spageti Salmon Gak biasa gue gini Emang kalau foto makanan Yang murah-murah gini Bisa jadi keliatan mahal ya Oh Tentu 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 Tapi lu gak bayar mahal kan Mahal dong Berapa sih kalau foto makanan Bayaran Bentar aja di belakangnya Oke lanjut ya Oke Oke jadi disini Ini roti bakarnya Ropang Ini gue tata dulu ya Biar terlihat cihuy Dan menarik Ini sengaja Bunga-bunga palsu Gue taruh di belakang Biar Ngeblur di belakang gitu Biar ambiencenya Kelihatan lebih cantik aja Kenapa pilihnya bunga palsu sih Apa gak bunga asli Mahal mbak Oh mahal Jadi Masalah budget lagi Iya Kan kita meminimalis Yang bisa Kita meminimalis Iya gitu Oke Oke Ini biasa Ini kenapa sih lu gak pake lighting Berhubung ini ada lighting cihuy Ini kan Mantep Lightingnya Dan ini Ambience Ambience dari Dari apa Dari sininya juga udah bagus Kita maksimalin Oke Hitung tolong dong One two three Terus gila Gue tambahin lagi disini Terus ngambil angle Angle dari sini dekit Kenapa gak pake viewfinder sih Karena itu Oh gak ada Gak ada Ini gak ada viewfinder Jadi ini biasa aja gitu Terus angle-nya cuma bisa dari sini nih Katanya kan lu pake kameranya biar bisa Angle-nya biar bisa Iya Kan bisa macem-macem juga Jadi kayak gue bisa ambil dari atas Dari depan Terus lebih ketat lagi Biar lebih keliatan Nah gitu Oh yang ini ya tadi Iya Boleh Misalkan kalau ini udah gue makan Kayak tetap jelek gak sih Gak gitu cara makan ya Ambil aja satu semuanya Biar ini kosong Yaudah kita manfaatkan yang ada aja Pesan abis dimakan Terus Agak jorok ya Iya tapi gak makan lagi Kan lebih natural Lebih natural Ini Ini foto Iya Coba kita foto Menu kedua adalah Dadar gulung blueberry Gimana ya Bener-bener dadar gulung coklatnya Blueberry Gue ke belakang dulu biar Oke ke belakang dulu Jadi ini udah pasti gak akan dimakan abis ini ya Ini jangan dimakan ya Ini jangan Jangan fix Ini jangan dimakan Jangan dimakan ya Yang ini gak bisa dimakan nih Ini gak mau dimakan Tisu mana Ini tisu Thank you Oke Kenapa lo ngatur aja gini sih Ben Karena tengah lo makan Iya Jadi biar lebih keliatan lucu aja Gue silang gitu Jadi kalau misalnya satu-satu tuh jadi gak lucu Kenapa gak tambah Kenapa lo silang Kenapa gak tambah Gak tau Oke angle-nya dari mana nih Dari sini Coba Coba ya Iya Jadi begini Jadi gimana Begitu Jadi ya begini Ada kayak angle-angle khusus gak sih? Biasa sih Apa harus membelakangnya matahari Harus di depan matahari Oh kalau Biasanya gitu gue Lampu direct dari depan sih Biar lo ditahan Terus paling ntar di fill in Sama lighting di belakang Biar lebih keisi aja Lampunya tuh biasanya pakai continuous atau Flash Lampu studio Tapi ini kan Gak pakai lampu studio Jadi ini memungkinkan juga Memungkinkan juga Pakai matahari Pakai matahari Oke Kayak kita manfaatin yang ada aja gitu Oke Tadi kan kita udah ngomongin props-props Pakai Nah kalau dari segi alat nih Dan segi teknik gitu Alatnya lo emang cuman biasa pakai ini aja Atau lo bisa pakai kamera lain gitu Lensanya Biasa sih gue pakai ini sih Karena emang karena lebih ringan kan Berarti ini 50 50 fix 50 fix 50 mili F-48 Canon Harganya berapa sih? Lensanya 900 900 ribu Ini kalau bodinya Bodinya 7 ribu Eh 5 ribu Bodinya 7 ribu Jadi 7 ribu 9 lah ya Modal ya Terus abis itu Lu kalau kayak bukaan gitu-gitu lo Biasa gue ngebuat foto makanan yang udah jadi lebih cantik Biasanya gue kasih bukaan di 4,5 sih 4,5 Kenapa 4,5nya nggak 1,8 gitu Terlalu ngeblur Terlalu ngeblur Terlalu ngeblur Terlalu ngeblur Terus juga Makanannya jadi nggak terlalu fokus Pro di make up nggak biar cantik? Itu tadi ini Oh ini namanya proses make up nih Gitu Make up makanan Jadi pakai Kalau speed Apakah tergantung lo nanti Speed itu biasa Karena Biar nggak shaking ya Biasanya gue 100 sih 125 gitu Oke AWB dan ISO-nya? Gue AWB 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 biasanya Tapi lo motor raw Apa JPEG? Raw Raw Karena biar bisa di-retach lagi nantinya Yaudah Nanti abis ini ada juga female Yang bisa nanya-nanya langsung Mas Paito Ricardo Tentang foto makanan Jangan nanya foto yang lain-lain Karena dia nggak jago-jago amat Jadi lo bisa balik lagi Di Digi World Bareng gue Saktis Siddhartha Dan juga Paito Ricardo Dan ada Pablo juga Yang akan nemenin Setelah yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa ya setiap kali aku foto makanan, makanannya itu kelihatan gak lezat? Nah DJ World punya cara gak biar makanannya yang kita foto itu kelihatan lezat? Jadi pas diambil di sosial media, gak malu-maluin deh! Aku tunggu ya jawabannya! Terima kasih telah menonton! 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 Oke, tips sakti Tips sakti ala sakti Buat kalian yang mau foto makanan ala food blogger Yang pertama Pastikan makanannya enak Karena kalau dilihat dia enak Dipoto juga pasti gak enak Yang kedua Tepin HP yang bisa dipakai buat motret Jangan pake HP CDMA Karena HP CDMA biasa yang ada kameranya Yaudah deh Pokoknya jangan pake yang poliponic ringtone lah Yang ketiga Kalau gue liat Kita sangat butuh pencahannya yang bagus Kalau moto pake HP Kalau bisa di ruangan-ruangan ini agak serius Di ruangan yang mataharnya banyak Jadi lo kan kalau main ke kafe gitu Cari kafe jendelanya banyak gitu Jangan jendelanya sebit-sebit Yang kemudian Jangan dimakan dulu sebelum dipoto Karena lo moto makanan bukan moto piring kosong Oke Yang kelima Ya kalau udah foto boleh dimakan Gitu aja sih Jangan lupa di upload di Instagram Atau di blogger kalian Gitu Jadi abis foto Jangan lupa di upload Bikin iri teman-teman kalian Berikut beberapa trik food photography Agar terlihat indah Dan menggugah selera Trik pertama Luruskan komposisi benda Gelas ini terlihat miring Untuk meluruskannya Kita bisa gunakan clay Atau lilin mainan Untuk mengganjalnya Agar terlihat lurus Trik kedua Gendakan proti Setelah kita bersihkan Kita isi dengan minuman yang berbeda Dan kita potret kembali Gelas tadi Namun Kita letakkan agak kebelakang Dari potret semula Lalu kita edit di Photoshop Hasilnya oke kan? Trik ketiga Mangkok rahasia Kita letakkan mangkok Di atas piring Lalu kita isi dengan spaghetti Kemudian Kita rapikan Hmm Nampak penuh Dan terlihat lezat bukan? Oke Terima kasih kalian Para Digifans Yang sudah ikut Keseruan kita hari ini Terima kasih juga Mas Petro Sudah ada disini Terima kasih sudah menggunakan Tips subsidi dari lu Enggak ada Eh udah deh Udah udah Jadi Jangan lupa buat Tonton lagi Episode berikutnya Dari video Di UC Photo Hanya di UC TV Ciao Bye bye Cheerio Konnichiwa Sayonara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih rushed Sampai jumpa Sampai jumpa Iron Maaf Sub indo by broth3rmax